Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi di segmen sebelumnya, tadi Anda menyebutkan bahwa Indogen Capital saat ini mungkin masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sedang genjar-genjarnya untuk memasukkan investasi ke Indonesia. Kira-kira kalau dari para investor di luar, tantangan atau pertimbangan yang paling panjang dipikirkan untuk masuk ke Indonesia itu apa, Pak? Oke, jadi kalau dari investor luar saya ketemu ya, Jepang, Korea, Taiwan, semuanya positif dengan market Indonesia. Jadi kita nggak perlu menjelaskan terlalu detail deh soal kenapa mesti masuk ke Indonesia. Mereka langsung bisa menyebutkan, wah populasinya besar, growing population, the GDP growth is very steady, dan sebagainya. Cuman banyak data ataupun informasi yang mereka tidak ketahui. Nah ini tuh mereka merasakan kesulitan untuk mencari informasi maupun data ini. Nah jadi ini justru merupakan strength-nya dari kita, timnya Indogen, karena kita punya tim yang memang menganalisa terus-menerus ekosistem startup di SOIS Asia, apalagi kalau kita bilang di home base kita, yaitu Indonesia. Dan kita punya datanya semua untuk semua industri dan sebagainya. Sehingga pada waktu kita share kepada mereka, mereka tuh sangat langsung sangat welcoming. dan salah satu challenge yang terjadi lagi, yaitu adalah memilih negara mana yang dituju di Asia Tenggara. Memang kalau dari potensial Indonesia terbaik. Tapi kan mereka juga memikirkan hal lain, seperti misalnya geographical location. Contoh kalau dari Korea Selatan, secara natural Vietnam lebih dekat. Sehingga mereka itu berpikir untuk bagaimana mungkin saya mulai dari Vietnam. Nah disitulah yang saya sebagai Indonesian juga ya, ada pride gitu. Kita pastinya harus mengeluarkan data, karena tidak bisa dengan argumentasi kosong ya. Jadi kita bawa data, kita kasih lihat. Kenapa? Don't waste your time, focus straight, go to Indonesia. Nah ini yang saya lihat, memang perlu bantuan dari teman-teman modal ventura lainnya, dan saya lihat dari teman-teman modal ventura lainnya, juga melakukan effort yang sama. Yaitu kita semua, kalau ketemu dengan investor asing, kita sibuk memasarkan Indonesia dan potensinya, sehingga mereka tidak melihat, melirik negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah ini yang menurut saya sih sebenarnya tidak terlalu sulit. Jadi biasanya hanya perlu sekali meeting, kita jelasin panjang lebar, kita lampirkan data, dan biasanya mereka langsung convince, oke Indonesia is the place to go. Nah setelah itu, challenge berikutnya adalah pada waktu mereka preparation untuk masuk. Karena mereka harus mengumpulkan data untuk menciptakan feasibility analysis, kemudian habis itu melakukan, membuat proposal kepada assisting investor dia, untuk mendapatkan approval supaya bisa expand ke Indonesia. Nah disinilah tim kita, karena kita punya tim, kita bisa support mereka dengan data, dengan riset, survey, bahkan survey di lapangan, itu dilakukan oleh tim kita. Bahkan mereka tidak harus ke Indonesia untuk melakukan survey, jadi tim kita yang men-support dan survey. Saya rasa support-support seperti ini, perlu ya, mungkin dibantu juga oleh pihak-pihak yang lain ya, sehingga bisa membuat investor-investor asing ini, semuanya semakin agresif ya, untuk masuk ke pasar Indonesia. Oke, baik. Ini menarik ya, di samping tadi Pak Chandra mention soal data, di mana tadi adalah salah satu yang di-highlight, sesuai dengan agenda pemerintah, di mana Indonesia harus unggul dalam daya saing untuk berinvestasi, dibandingkan dengan negara-negara di Southeast Asia lainnya. Kalau dari pertimbangan para investor, begitu dari negara-negara lain, untuk masuk ke Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, apa sih Pak yang paling dilihat? Apakah memang kesiapan infrastruktur kah? Atau ketersediaan atau kualitas tenaga kerja? Atau mungkin ada pertimbangan lain? Selain mungkin tadi, selain lewat geografi, kedekatan jarak dan lain sebagainya, apa yang paling menjadi pertimbangan? Paling ditakuti oleh mereka adalah regulasi pemerintah. Oke, baik. Tapi, padahal regulasi pemerintah kita sangat fleksibel dan punya banyak ruang gerak. Tapi banyak salah pahaman yang terjadi. Waktu saya ngobrol dengan mereka, salah pahaman itu banyak sekali terjadi, karena fleksibilitas itu malahan mereka salah artikan sebagai, karena kalau di negara dia, kalau tidak A ya B, gitu loh. Jadi nggak ada namanya antara A, B. Jadinya nggak ada. Sementara di negara kita itu, kita karena toleransi A, karena kita hidup bertoleransi ya, dalam budaya kita ya. Jadi kita itu bisa ada antara A dan B. Nah, ini yang mereka itu malah bingung. Nah, tapi ini gampang sekali sih. Sebenarnya cuma perlu dari lokal partner seperti kita, mampu menjelaskan, sehingga mereka langsung bisa melihat bahwa, oh, bagus ya malahan ternyata. Positif, tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi, saya rasa perlu sekali, makanya tadi seperti yang saya sampaikan, pendampingan dari lokal partners di Indonesia. Jadinya bahkan beberapa bisnis lain yang tidak berhubungan dengan investasi startup, misalnya tradisional bisnis, saya juga offer atau passing ke teman-teman ya, yang memang di bidangnya. Misalnya ada yang mau investasi buka restoran dari Jepang. Nah, itu saya pass ke teman. Sehingga mereka juga akhirnya benar, bisa benar-benar melakukan ekspansinya ke Indonesia. Sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Oke, baik. Sekarang kita akan bicara terkait dengan kinerja dan Indogen Capital sendiri. Tahun 2023, bagaimana kinerja dari perusahaan sendiri, Pak? Ya, secara overall kinerja baik, karena tadi seperti saya jelaskan, kita ada tiga lini bisnis. Jadi, kalau misalnya tadi lini bisnis pertama, itu investasi ke startup langsung, itu kita memang karena sudah selektif, jadi rata-rata startup di portfolio kita itu sekarang, sepanjang 2023 memang fokus mencapai profitabilitas, ataupun EBITDA positif, dan hampir semua itu sudah berhasil, dan sehingga kita bisa gearing towards IPO, ataupun juga next step di growth plan-nya kita, itu 2024 dan 2025. Nah, kalau di lini bisnis kedua, tadi yang bantu untuk expansion dari unicorn atau sunicorn, itu malahan sekarang kita kewalahan, karena banyak sekali request dari luar, jadi kita juga harus pick and choose yang mana yang the best ya, untuk market kita. Itu karena begitu mereka masuk, akan juga mengeksite ekosistem startup, karena begitu mereka masuk, mereka akan butuh banyak sekali solution, dan daripada mereka bangun, mereka akan pilih untuk apakah acquiring, ataupun kerjasama dengan startup yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu kan win-win untuk ekosistem kita. Nah, yang tadi yang dengan konglomerasi grup, juga berjalan dengan baik, karena rata-rata dari mereka itu, memang bikin, sudah punya ekosistem yang ready, sehingga kalau startupnya masuk, dengan serta-merta itu bisa terjadi revenue dan profitabilitas, dan dalam satu atau dua tahun, perusahaan itu bisa kita arahkan ke, apakah IPO, ataupun juga ke M&A. Oke, baik. Lalu, kalau kita bicara terkait dengan tren teknologi, apakah memang ada tren teknologi, atau inovasi tertentu, yang memang menarik perhatian Indogen Capital, dan diakinnya akan memainkan peran penting, dalam pengembangan startup pada tahun 2024, terutama misalnya, kalau kita katakan, yang pada saat ini, dan sebenarnya sejak tahun 2022, yang menjadi perhatian adalah, terkait dengan Artificial Intelligence. Apakah memang ada ketertarikan, dari Indogen Capital, untuk ekspansi ke arah tersebut? Jadi kita ada perhatiin, jadi kita, tadi kan karena kita ini sektor analystik, ataupun bisa invest ke seluruh sektor, jadi semua sektor itu kita pelajari, ya, jadi dari apakah electric vehicle, ataupun juga tadi yang disebutkan oleh Mbak Dina, yaitu di Artificial Intelligence, itu juga kita analisa terus. Cuma, to be honest, kalau secara AI, kita memang masih ketinggalan, dibandingkan dari, bukan cuma kita ya, tapi secara overall Asia Tenggara itu, masih ketinggalan dibandingkan Asia Timur, ataupun Amerika ya. Jadi, kita selalu compare. Jadi, kalau misalnya kita ketemu satu AI solution, ataupun startup, biasanya kita akan compare dengan the industry leader, di North America. Jadi kita bisa melihat perbandingannya. Tapi, posisi sekarang memang kita masih agak ketinggalan. Cuma, tetap ada kebutuhan mungkin dari B2B, company seperti perbankan dan sebagainya, untuk yang kalau kita bilang simple AI. Nah, jadi ini tetap kita sourcing terus, dan kita juga banyak kerjasama dengan beberapa perbankan, di mana kita channeling the solution untuk mereka uji coba. Nah, bisa jalan tidak ini. Kalau memang bisa jalan dengan baik, tentunya bisa kita lakukan namanya investasi bersama, baik dari indogen maupun dari perbankannya. Nah, ini yang sekarang sedang kita gencar lakukan. Oke, baik Pak Chandra. Ini pas sekali berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya, di mana tadi Anda menyinggung sedikit soal electric vehicle, di mana itu kan kaitannya dengan tanggung jawab kita terhadap lingkungan begitu. Kan kita tahu pada saat ini, tuntutan investasi global adalah itu tadi, bagaimana caranya membuat investasi yang menguntungkan, tapi juga tetap ramah lingkungan. Apakah memang dari indogen capital sudah melihat ini sebagai sebuah keuntungan? Karena memang kan kalau kita bisa katakan, ini seperti pedang bermata dua begitu, ini tantangan yang besar, tapi kalau kita berhasil juga melihat, ini ada potensinya juga yang sangat besar. Bagaimana indogen capital mengeksekusi potensi ini? Iya, kita sangat memperhatikan ya, namanya impact investment ini. karena banyak perusahaan yang kalau apabila mereka sudah mencapai level tertentu, mereka juga mau being a responsible company. Jadi being responsible, jadi bukan cuma memikirkan profitabilitas, tapi juga memikirkan dampak lingkungan. Nah ini, makanya banyak perusahaan itu bergerak untuk menjadi, kalau dibilang itu adalah green company. Nah kebutuhan dari green company ini, itu juga sekarang kita juga perhatikan. Jadi di indogen sendiri, kita sedang kerjasama dengan konglomerate group ya, yang berhubungan dengan tambang. Untuk kita venture build bersama, itu kita bangun bersama, itu carbon credit company. Jadi karena ada kebutuhan untuk carbon credit, supaya memang bisa memberikan impact lebih baik, karena sebagai perusahaan tambang, mereka harus memikirkan lingkungan juga, after effectnya. Nah jadinya, kita bawalah carbon credit company, startup yang akan bisa membantu, offset apapun yang sudah, impact lingkungan yang sudah mereka lakukan. Nah ini kita lakukan bersama-sama dengan beberapa grup konglomerate, dan sehingga startupnya ini langsung juga bisa scale, dan habis itu mungkin bisa kita bawa ke publik juga. Nah satu lagi company yang sedang kita lakukan, yaitu bersama dengan partner kita Jababeka, yaitu Rekosystem, yaitu untuk waste management. Jadi waste management ini kan jadi isu ya, kalau di Indonesia kita perhatikan ya. Nah ini bukan hanya di, baik dari sisinya Jababeka, tapi juga perumahan-perumahan. Jadi adanya Rekosystem ini akan bisa membantu untuk proses waste management, baik di industrial city, terutama yang waste yang sifatnya berbahaya, kemudian juga ke limbah dari perumahan. Nah ini akhirnya kita kerjasama, baik dengan Jababeka maupun Agung Sedayu Group, untuk membawa Rekosystem ke ekosistem mereka. Nah jadi kita continuously sih mencari solution-solusion apa yang kira-kira akan dibutuhkan oleh teman-teman kita, partner-partner kita di ekosistemnya Indogen. Kemudian dari situ kita channeling ya, sehingga bisa cari solusi dan akhirnya juga menguntungkan dari pihak staffnya. Oke baik, ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya dalam dialog kita kali ini. Pak Chandra, mungkin kalau dari Indogen Capital sendiri, tahun 2024, target apa yang ingin dicapai dalam waktu paling dekat? Mungkin pada kuartal 1 2024. Iya, jadi target kita adalah kita tuh mau bawa, tadi yang saya katakan, tadi kan karena kita sekarang adalah fokus di bisnis lini nomor 2, yaitu membawa banyaknya unicorn dari luar untuk masuk ke Indonesia. Ini saya rasa kita sedang bentuk tim juga, yaitu untuk bisa melakukan service lebih baik kepada mereka, dan juga lebih banyak unicorn yang bisa dibawa masuk. Dan saya juga melakukan banyak kolaborasi juga dengan venture capital lainnya, jadi bukan cuma Indogen sendiri ya, supaya kita bisa mencari solusi-solusi lain yang lebih baik. Selain daripada itu, kita juga sebagai fund memikirkan bagaimana menciptakan end-to-end ekosistem. Artinya, dari kita investasi, kemudian kita konekkan ke perusahaan, tapi juga kita sudah memikirkan bagaimana untuk proses IPO-nya, ataupun juga M&A-nya. Jadinya dari kita, kita juga mempersiapkan startup sekuritas. Jadi startup sekuritas ini akan membantu proses dari end-to-end, sehingga nanti akhirnya dari sini kita bisa mempersiapkan buku-bukunya, sehingga kan kalau startup sekarang untuk IPO sangat disarankan, yaitu tetap bisa mencapai profitabilitas. Jadi, tapi proses untuk melakukan IPO inilah yang perlu di-backing oleh ekosistem sekuritas. Nah, ini yang dari kita sendiri juga, bahkan kita sudah mempersiapkan sampai the startup sekuritas dengan partner kita dari tim Telkom. Jadi, kombinasi ini saya rasa jadi goal kita dalam waktu dekat, yaitu kita benar-benar bisa provide the end-to-end solution ya, untuk startup yang apakah di ekosistem kita, ataupun di ekosistem dari venture capital lain. Baik. Kita harapkan tentu saja goals-goals tersebut dapat berjalan lancar dan juga dapat tercapai ya. Terima kasih, Mbak Dina. Terima kasih kepada Pak Chandra Firmanto, sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Sekali lagi kepada Pak Chandra Firmanto, selaku managing partner Indogen Capital. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda, Pak Chandra. Baik, sama-sama. Terima kasih, Mbak Dina.